Mantan dosen di salah satu perguruan tinggi di Denpasar diamankan jajaran reskrim Polda Bali. Tersangka ditangkap karena menggelapkan uang para nasabah kooperasi mencapai 15 miliar rupiah. Dr. Ima DMM mantan dosen di salah satu universitas swasta di Denpasar diamankan polisi sejak 22 Juli 2017 lalu. Penangkapan tersangka terkait penipuan dana kooperasi yang mencapai 15 miliar rupiah. Tersangka membuat kooperasi simpan pinjam bernama Putra Amerta yang berlokasi di Gianyar sejak tahun 2004 dengan mendaftarkan 20 anggota fiktif ke Dinas Kooperasi. Kemudian sejak tahun 2014, tersangka mulai menghimpun dana dari masyarakat perorangan maupun kelompok dalam bentuk tabungan, tanpa adanya izin dari Bank Indonesia dan OJK. Tersangka juga mengiming-imingi calon nasabah dengan berbagai keuntungan bunga yang tinggi. Namun sejak Januari 2015 lalu, para nasabah tak bisa menarik uangnya dari tabungan karena dana yang kosong. Dananya tersebut sudah habis, sudah tidak ada dana. Dan dia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apapun dengan kondisi apapun dia siap mempertanggungjawabkan. Dengan alasan dia mengatakan loss management katanya. Kalau kita berpikir dengan pendidikan yang mereka man atau dia miliki, itu sepertinya tidak masuk akal. Karena dia seorang dopor, kalau di universitas itu dia seorang guru besar. Dari hasil penyelidikan, polisi mencium adanya unsur kesengajaan oleh tersangka dengan pengurus kooperasi lainnya yang melakukan penipuan berkedok kooperasi. Polisi juga akan menetapkan tersangka lainnya, yakni Wayansu Pasra sebagai ketua kooperasi Putra Amerta. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman minima 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.